Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Bahasa Arab Al-Quran, sekarang kita masuk ke pola kalimat yang ke-18. Judul bahasanya di atas, ini dia potongan dari bahasa Arabnya, atau mungkin ini sebagian terambil dari Al-Quran. Allahul lazi khalaqana, bukan khalaqna ya, Allahul lazi khalaqana min turah, sudah jelas min turah bin, tidak ada yang melarang tanwin. Jadi Allahul lazi khalaqana min turah bin. Kalau diterjemahkan, Allah yang telah menjadikan dia, di sini ada dia, dia-nya Allah ya. Allah yang telah menjadikan dia-nya Allah akan kami. Kami manusia, dari mana dijadikan Allah kami ini? Min turah dari tanah. Tanah juga, tapi umum turah, baru nanti dari turah itu menjadi tin. Turah. Ya, turah. Nah, sekarang bahasan kita di pelajaran pola kalimat 18 ini adalah namanya ismul mausuli. Sama, ismul mausuli. Mausuli mutabun ilaih, ismu mutabnya. Jadi ismul mausuli, mausuli ini adalah isim maful ini. Kalau piil madinya adalah wa-sa-la. Wa-sa-la, wesel. Penyambung, bersambung. Wesel, itu maka wesel penyambung, menyampaikan. Jadi kalau mausul, isim mafulnya. Kalau wa-asil, isim pa'ilnya. Jadi pelajaran kita adalah isim mausul. Jadi sudah berapa banyak dipelajari isim. Ada isim mazdar, ada isim pa'il, ada isim maful, ada isim zahir biasa, kemudian ada isim isarat, kemudian ada lagi isim mausul. Jadi isim mausul ini adalah pada pelajaran ke-19 ini akan dikemukakan isim mausul. Iaitu yang dikatakan isim mausul adalah kata benda yang menghubungkan antara anak kalimat dengan induk kalimat. Jadi ada al-lazi ini menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Sesudah isim mausul, ini kan isim mausul, ini al-lazi. Sesudah isim mausul, terdapat sesudahnya, apa yang terdapat, jumlah atau kalimat untuk menjelaskan induknya. Seperti inilah kan. Allah, berarti aslinya, berarti Allah pencipta. Berarti Allah, baru ada anak kalimat, telah menjadikan dia yang Allahkan kami dari tanah. Jadi Allah telah menjadikan dari tanah, penciptaan Allah. Jadi antara induk kalimat sama anak kalimat. Ini baru belajar kita al-lazi. Baru al-lazi itu. Nah, sini disebutkan isim kalimat di atas induknya, Allah pencipta manusia. Sudah dipahami itu induknya itu. Allah pencipta manusia. Allah halikun nasna. Terus, sedangkan anak kalimatnya, maksudnya yang telah menjadikan Allah akan kami dari tanah. Jadi diterangkan bahwa Allah menjadikan manusia itu dari tanah. Itu anak kalimat. Jadi terjemahan ini kelihatannya kaku. Untuk sementara, tidak mengapa. Sebab terjemahan perkata membantu untuk mengerti fungsi-fungsi kata. Itu maka diterjemahkan seperti itu. Kalau terjemah bahasa ini saja, nanti tidak paham. Jadi Allah yang telah menjadikan dianya Allah akan kami dari tanah. Jadi begitu, mesti begitu menerjemahnya dulu. Kalau langsung, wah ini intinya itu orang yang sudah mengerti fungsi-fungsi kata. Tapi yang tidak mengerti kan nanti selamanya tidak mengerti dia. Kata benda mausul terbagi dua. Jadi isim mausul itu terbagi dua. Ada namanya isim mausul tertentu atau khusus. Jadi tertentu. Jadi Allah zini untuk tertentu ini. Sedangkan satu lagi isim mausul untuk bersama. Kata mausul khusus. Aib yang dibahas dulu. Untuk bersama belum. Kata mausul khusus atau untuk tertentu dalam bentuk satu ada, bentuk dua ada, bentuk tiga ke atas. Laki-laki pun ada. Perempuan begitu juga untuk perempuan. Ini dia. Allah zi. Ini mausul ini. Satu ini. Laki-laki ya. Kalau yang duanya, Allah zani. Atau boleh satu lagi. Allah zain. Tapi yang dua. Tapi kalau Allah zi, Allah zani ini berarti dalam keadaan baris depan dia ini. Kalau dia Allah zaini, berarti dalam keadaan baris di atas, nanti dia, atau keadaan baris di bawah. Ini Allah zani berarti dua. Kan dua yangnya. Dua. Tapi ini berfungsinya nanti sebagai yang berbaris depan dia ini. Kondisinya baris depan. Tidak maksudnya dihukum. Dia tetap baris seperti ini. Kalau ini Allah zi, kan tetap seperti ini. Kalau Allah zani, kalau nanti bertemu dua Allah zani, mungkin jadi fa'il, mungkin jadi pokok kalimat. Kalau ini Allah zani mungkin dia dijarkan nanti. Mungkin dia baris dia atas, ganti baris dia atas. Itu maksudnya. Yang baris depannya Allah zani. Dihukum begitu saja. Jadi kalau nanti misalnya jadi pokok kalimat dia, Allah zani, yudar risani, yang berdua ini, jadi pokok kalimat dia. Tapi kalau nanti ada huruf jar. Dari mana diperoleh? Dari orang yang dua ini, minar la zaini. Dihukum marpuk namanya. Itu yang asli. Salah satu itu yang marpuk. Tapi yang misalnya seperti ini. Misalnya muda risun. Itu kan marpuk. Baris depan. Pakai tanuin malah. Nanti kalau dia muda risan, ya marpuk juga. Jadi dihukum dia marpuk juga. Kalau muda risun, ya marpuk juga. Tapi kalau nanti muda risa ini, berarti dia keadaan baris di bawah atau baris depan. Nggak, baris di atas atau baris bawah. Sama itu nanti. Dia berfungsi dalam kalimat seperti itu. Kalau jadi pokok kalimat, tetap Allah zani ditulis kalau berdua. Tapi kalau dia nanti dijarkan atau menjadi pelengkap penderita, maka Allah zani dia. Kemudian Allah zina abadi. Sama ini. Apakah dia jadi pokok kalimat, tetap Allah zina. Kalau jadi dijarkan pun tetap juga Allah zina. Jadi khusus yang dua yang dibuat modelnya. Ini untuk laki-laki. Ini berdua untuk laki-laki. Ini untuk banyak. Ini untuk perempuan. Lihat. Allah ti. Kalau dia nanti waktu baris depan atau waktu marpu, isim marpu namanya al-latani. Tapi kalau dia untuk dijarkan al-latani. Baris depan itu yang maklum. Iya. Maksudnya, kalau kata benda, kalau kata benda baris depan, sebenarnya istilahnya isim yang marpu. Jadi itu makanya isim kata benda itu ada yang marpu. Marpu itu mewakili. Ada asliah yang pertama, kalau tunggal baris depan, yang wow kecil itu. Tapi kalau dia dua, nanti alif samanun itu tanda marpunya. Kalau banyak laki-laki, wow samanun itu tanda marpu. Jadi itu makanya ada pun tanda marpu, tanda ropa, adalah domah. Yang kedua, alif samanun. Yang ketiga, wasamadun. Itu saja. Itu tanda marpu. Ada pun tanda patah, patah, yang patah tunggal juga. Jadi selama ini mungkin, karena masih biasa-biasa. Jadi itu makanya dihitung orang yang isim marpu itu, tanda alamat ropa, kemudian alamat kasrah, baris bawah. Kasrah begitu juga. Yang mewakili pertama, baris bawah. Kemudian alif, apa inilah, ya samanun, misalnya kainnya, lazaini, hazaini, berarti baris bawah, atau baris ini di atas. Kalau yang waw samanun, misalnya muslibina, kan min, huruf jar. Min al muslimina, berarti ya samanun itulah, ganti maksur. Maktub begitu juga. Jadi, alati, alatani, alataini. Kalau untuk banyak, ini dia, alati, atau alai. Ada satu lagi, yaitu alawati, tapi itu jarang dipakai. Alati, al-la'i. Sekarang kita lihat dalam kalimat. Perhatikan penggunaannya dalam kalimat. Misalnya ini ya, Allah. Tekan Allah jadi pokok kalimat. Mana sebutannya? Allazi khalaqassamawati wal arda fisittati ayam. Ditanya, kalau ini kan jadi khabar. Model gini terus dia. Kalau menurut undang-undang, jadi khabar kan marpuk. Kan baris depan. Kalau dia kata benda tunggal. Yang katanya baris depan. Iya, misalnya kan khabar kitabun. Kan baris depan kitabun. Tapi kalau yang al-la'zi tetap seperti ini. Tapi kalau dua nanti, dia berkebetulan menjadi apa pula, menjadi khabar, al-la'zani. Tapi kalau dijarkan dia nanti, ada huruf jarnya, al-la'zani. Itu tadi maka yang dua tada. Yang al-la'zani itu yang dua modelnya. Kalau al-la'zani satu. Ini kan bentuk satu. Yang dua dibuat. Karena dia berlaku barisnya, al-la'zani itu dalam keadaan marpuk, kalau al-la'zani dalam keadaan kasrah atau patah. Jadi berfungsi waktu baris di atas, waktu baris di bawah. Kalau ini dalam keadaan... Nah, inilah. Kalau al-la'zani tidak akan berubah. Tidak. Itu makanya, tunggu dulu. Kalau yang ini sama ini tidak berubah. Jadi apapun dia tetap... Jadi dia hanya disebutkan pada mahalnya. Pada mahalnya. Kalau ini nampak sekali, tidak ada pada mahal. Jadi, misalnya ini. Ini kan pokok kalimat. Allahu. Sebutannya adalah... Kalau bertanya orang, mana khabarnya? Lalu ditanya yang kena baris, kan ini dulu yang kena pengaruh khabar. Khabar menurut undang-undangnya kan mesti marpuk. Jadi al-la'zani tetap... Mau jadi makhul dia, atau mau jadi khabar, jadi apa tetap? Oke. Jadi ini dulu. Nah, pelajaran kita adalah... Ini, al-la'zini. Jadi, mengurekannya nanti. Allahu pokok kalimat. Khabarnya adalah... Baru diurekan. Al-la'zini apa namanya? Nah, ini tadi. Bahasan pertama. Bukan. Isim. Mausul. Nah, gitu caranya. Jadi, salam ini kan belum. Jadi, al-la'zini adalah isim mausul. Ditanya orang nanti, kalau sudah biasa. Kalau ada isim mausul, mana silat mana'idnya? Kita belum begitu. Nanti akan mendapat itu. Jadi, isim mausul. Nah, jadi berarti isim mausul kata-kata benda menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Khalaqah bentuk apa? Pilmadi. Ini bentuk pilmadi-nya mana fa'il? Ini khalaqah satu atau dua atau banyak? Itu makanya ini satu dipakai. Kemudian isinya fa'ilnya di sini laki-laki perempuan? Itu makanya lagi. Terus, as-samawati jadi apa fungsinya? Maf'ul. Maf'ul dari ini. Waw? Kan sudah dipelajari semua. Ardha? Maf'ul juga. Fi? Urukjar. Yang dijadarkan? Sittati. Sedangkan Ayamin? Menerangkan Sittati. Jadi, pelajarannya yang mana? Ya, al-la'zini. Jadi, mana yang induk kalimat? Induk kalimatnya berarti Allah yang pencipta langit dan bumi. Cuma diterangkan. Diulang lagi. Yang mana? Menjadikan dianya Allah seluruh langit dan bumi pada enam masa. Jadi penjadian pencipta langit dan bumi itu enam masa. Nah, lihat yang kedua. Ini dia yang kedua. Al-mudarri sani. Kan dua itu. Ini fungsinya jadi apa? Pokok kalimat. Bertanya. Kalau ini yang dua ini, marpu atau enggak ini? Kan syaratnya jadi pokok kalimat, mesti marpu. Kalau ini nampak tanda marpuknya Allahu. Itulah yang marpu. Jadi ini... Oh, maaf. Kalau Allah... Tunggu dulu. Kalau Allahu... Ini kan Allahu ya. Allahu ini... Tanda marpuknya Dhammah. Itu dia. Tuh. Wow kecil. Karena dia satu. Tapi kalau ini, tanda marpuknya Alif Samanun. Berarti dia marpuk juga. Marpuk. Iya. Dia marpuk. Marpuk itu sebenarnya baris di atas. Ropak. Tapi ropaknya itu ada tiga tanda. Pertama, bentuk Dhammah kecil. Yang kedua, Alif Samanun. Yang ketiga, Wow Samanun. Jadi itu begini urainya. Ada pun Dhammah, tanda untuk marpuk, bagi kata benda satu. Ada pun Alif Samanun, tanda marpuk, bagi benda dua. Ada pun Wow Samanun, tanda marpuk, bagi jamak muzakar salim. Begitu juga orang mengaji dulu. Gitu yang marpuk. Apa kaca orang yang tak faham? Iya. Itu makanya harus menangkap itu. Harus menangkap hati-hati. Jadi, coba yang maksur. Maksur kan berarti kan baris bawah. Maksur kan baris bawah. Ada pun baris bawah, tanda untuk satu, memang garis bawah. Ada pun tanda maksur untuk dua, bertukarlah Alif tadi sama ya. Ada pun untuk tanda banyak, bergantilah Wow tadi sama ya. Gitu dia. Dan tanda Maptuh itu juga. Itulah, kalau dipesatirin, makanya kalau ngantuk-ngantuk, dia marahi Buya. Itu yang ada melihat diatnya muridnya. Kalau serius lagi. Jadi ini dia, Al-Mudar Risani, berarti dua orang guru, kan pokok kalimat. Mana sebutannya? Al-Lazani. Al-Lazani. Berarti Yudar Risani, Lugatal Arabiyata, Wal-Hisaba. Jadi, kabarnya mana? Oh, Al-Lazani. Al-Lazani ini marpuk. Iya. Tapi kalau nggak marpuk, dia nanti Al-Lazani itu. Jadi, nggak mau nisarat. Jadi, Al-Mudar Risani, Al-Mudar Risani, Al-Lazani, Yudar Risani, Yudar Risani, Lugatal Arabiyata, Wal-Hisaba. Jadi, urannya Al-Mudar Risani, jadi apa fungsinya? Pokok, kalimat. Marpuk kah? Marpuk. Apa tanda ropaknya? Al-Lazani. Terus, khabarnya mana? Al-Lazani. Kan marpuk. Marpuk juga ini. Kalau yang Al-Lazani tetap begitu. Mau jadi apa, terserah. Tapi Al-Lazani marpuk. Mana tanda marpuknya? Al-Lazani. Al-Lazani. Di belakangnya pun, mesti dua pula. Kalau ini kan di belakangnya satu. Ini mesti dua pula. Kan Yudar Risani. Kan, Dar Rasa Fil Madinya, Yudar Risu Fil Modarinya. Yudar Risu, Yudar Risani, Yudar Risun. Jadi ini karena dua, dia ikut dua. Jadi, Yudar Risani. Mana fa'il dari Yudar Risani? Coba diterkah. Jawab. Mana fa'il? Ini kan Yudar Risani dua ini. Mana fa'ilnya? Ah, ya. Umah. Terus, ini dibaca tadi. Al-Logata. Kenapa dibaca Al-Logata? Maf'ul. Ini kenapa dibaca Al-Arabiyata? Ya, sifat. Ini Al-Ataf. Lalu Hisaba. Hisaba diatapkan kepada Arabiyah. Kan jadi berarti, kalau diterjemahkan bagaimana? Dua orang guru laki-laki, yang keduanya, terus, mengajar keduanya, akan bahasa yang Arab dan berhitung. Hisab, ya. Jadi itu berhisab. Ya. Al-Mudar Risani, Lajani, Yudar Risani, Lokata, Arabiyata, Walhisab. Aywa. Jadi itu makanya waktu membaca Quran itu begitu dia. Jadi kalau kita mengerti bahasa, terus kita tangkap itu. Tapi kalau belum mengerti bahasa, tentu alun. Jadi kalau begitu, ini lagi, nomor tiga. Coba. Ad-Duyu. Kenapa berani pu dibaca? pokok kalimat. Sedangkan ini bentuk apa ini? Tunggal, dua, atau banyak? Banyak. Kalau tunggalnya, daif. Daif. Kalau dua, daifani. Kalau banyak, duyub. Tapi banyaknya, banyak taksir. Eh, banyak taksir. Banyak taksir, ya. Ad-Duyu. Jadi tamu-tamu. Ad-Duyu. Jadi tamu-tamu, di belakang, Allah zina. Jadi kalau ini karena satu, Allah zina. Kalau ini karena dua, Allah zina. Ini karena jama' taksir. Tapi jama' taksir. Jama' taksirnya, tentu tamu-tamu berakal manusia lah. Bisa Allah zina. Tapi kalau ibaratnya nanti, di sini, banyak taksirnya tidak berakal, apa bisa dipakai di sini? Perempuan dibuat, bisa. Jadi hanya perempuan saja nanti. Nanti itu di bawah. ad-Duyu pun la zina, gitu. ad-Duyu pun la zina, baru dibuat di sini, hadara, hadara, hadaru. Hadaru ini bentuk apa? Jama'at. Bentuk banyak. Fi'il kah? Atau isim atau huruf? Fi'il madi. Mana failnya? Hum. Jadi, ad-Duyu pun la zina hadaru, baru ini huruf jar, li ziarati, li ziaratil mad, madrasati. Kenapa dibaca ziarati? Ada li, huruf jar. Kenapa dibaca madrasati? Menerangkan ziarah. Jadi para tamu-tamu itu, bagaimana? Itulah orang-orang. Ini pakai orang-orang. Ini orang-orang juga, tapi dua. Kalau ini orang juga, atau yang. Cuma karena Allah tidak diorangkan orang. Jadi, para tamu-tamu itu, yang mana mereka telah hadir mereka, telah hadir mereka, untuk atau bagi ziarah, mengunjungi sekolah itu. Jadi Allah. Nah, ini berarti sudah kita pelajari contoh dari, ini, Allahzi, Allahzani, dan Allahzina. Allahzina belum. Allahzini belum. Nah, sekarang, yang contoh perempuan. Lihat contoh perempuan. Ini dia. Apa? Hiyalati tadrisu fil madrasati lil banati. Lil banati. Hiya, dianya perempuan, berarti guru ya, yang, jangan dibuat Allahzi di sini, karena ini perempuan. Alati tadrisu, fil mudari ya, mana fa'ilnya? Hiya. Ya, balik lagi ke hiya. Jadi dianya perempuan, atau dianya guru perempuan, yang mengajar dianya guru perempuan, fil madrasah, pada sekolah lil banat. Bukan, bagi anak perempuan. Itu maka terbiasa, eh, terbiasa, apa namanya, dinia putri itu, itu maka dibuat lil banat. Lil banat itu artinya bagi wanita. Kalau bagi laki-laki, lil rijal, atau lil, kalau banat, iya tau, banat itu kan bintun, li'abena, bintun, ini banat bentuk bintun. Kalau binti, satu. Kalau dua, bintani. Kalau banyak, banat. Jadi ini ya, mesti ya. Coba kalau dua guru perempuannya, almudar risatani latani, Nah, itu dia. Jadi jangan dibuat kan, dibuat di sini, almudar risatani latani, Jadi, almudar risatani latani, tadrisani, dua pula, fil madrasah. Jadi, dua orang guru perempuan, yang mana kedua-duanya, mengajarkan keduanya di sekolah, atau mengajarkan. Ini lagi, al-patayatu. Patayatu itu artinya, perempuan-perempuan. Kalau diorganisasikan, kalau Muhammadiyah, namanya Aisyah. Kalau Perti, itu patayat. Kan ada itu. Mungkin kalau pegawai, darah wanita. Jadi, al-patayatu, di belakangnya, al-latih. Tanda banyak. Kalau laki-laki, di sini banyak laki-laki, maka di sini al-lazina. Kalau di sini perempuan, banyak. Al-fatayatu lati, yadrisna. Berarti kan yang kotak ke-6 itu. Yadrisu, yadrisani, tadrisu, tadrisani, yadrisna. Jadi, itu sama. Jadi, al-fatayatu lati, yadrisna, lokatal arabiyata. Jadi, perempuan-perempuan, anak-anak gadis-gadis, boleh, yang mana mereka belajar, mengajarkannya, belajar, belajar ini belajar. Kalau itu di atas tadi, yaitu mengajar ini, belajar mereka akan bahas Arab. Lihat, ini satu lagi. al-mu'minuna, Allah, zina, hum, sholatihim, khasyi'un. Jadi, ini dia, al-mu'minuna, pokok kalimat. Ini sebutan. Allah zina, yang mana mereka, baru di sini mereka lagi, orang-orang yang mana mereka, pokok kalimat lagi, di dalam sholat mereka, khusuk. Ini jadi khabar. Jadi, al-lazina, al-lati, al-latina, pokoknya itu menghubungkan antara induk kalimat, dan menghubungkan anak. Jadi sebenarnya ini kan keterangan ini. Anak kalimat ini menerangkan induknya. Bagaimana orang-orang mu'min itu, mereka khusuk di dalam sholat. Bagaimana gadis-gadis perempuan itu, mereka belajar bahasa Arab. Itulah yang dipakai di dalam pelajaran. Al-lazini belum. Itu nanti kalau dia menjadi maf'ul. Mungkin kalau dicarkan. Jadi, itu makanya isim mausul sebenarnya, kata benda menghubungkan antara, jadi kalau dalam bahasa Arabnya, itu namanya, jumlah yang di belakang isim mausul itu, menunjukkan kepada induknya. Jadi, ada istilahnya itu. Ini istilah. Jadi, undang-undangnya, isim mausul harus sesuai antara jumlah atau kalimat yang dihubungkan dengan tempat yang disalahkan. Isim mausul harus sesuai antara jumlah atau kalimat yang dihubungkan dengan tempat yang dihubungkan. ada tempat. Jadi, sama seperti yang dihubungkan. Isim mausul harus sesuai antara jumlah atau kalimat yang dihubungkan dengan yang dihubungkan. Jadi, dengan yang dihubungkan ke kenduknya. Jadi, ini harus baliknya ke keinduknya itu. Harus sesuai dengan itu. Jangan berbeda. Kecuali nanti kalau isim mausulnya tidak untuk khusus. Kita kan masih belajar untuk isim mausul yang khusus. Jadi, ada isim mausul untuk bersama, ada isim mausul untuk khusus. Jadi, ini kalau Allah khusus tetap balik ke induknya. Jadi, isim mausul harus sesuai antara jumlah atau jumlah itu artinya kalimat yang dihubungkan dengan tempat yang dihubungkan. Jadi, dia dihubungkan kepada induknya. Sama-sama satu, sama-sama dua, sama-sama jama, sama-sama mu'annas. Lihat contoh kembali. Itu kan sama ini. Mesti sama. Seperti ini. Alhamdulillah al-lazih. Kemudian ini tadi maksudnya. Istilah Arabnya ada silat. Silat namanya. Ada silat. Maksudnya anak kalimat. Dan ada aid. Itu adalah induk kalimat. Akibat adanya isim mausul, anak kalimat itu dalam bentuk anak kalimat itu dalam bentuk jumlah. Ada jumlah ismiah. Nanti, muftada khabar. Ada jumlah fi'liyah. Yaitu fi'il dan fa'il. Misalnya kita coba. Lihat di atas ini sedikit. Misalnya macam ini. Kalau khalaqasamati kan fi'il fa'il ini. Fi'il fa'il maf'ul. Tapi kalau yang ini. Misalnya A ini. Ini tidak. Muftada khabar. Kalau ini jumlah ismiah. Hum pisolatim khasi'un. Tapi kalau yadris nalokata'ah. Itu fi'il fa'il. Jadi di belakangnya itu berarti kalimat jumlah itu ada jumlah ismiah. Namanya ada jumlah fi'liyah. Jumlah itulah yang dihubungkan kepada induk kalimat. Tapi al-lazih. Apa itu? Isim mausul. Iya. Tapi penghubung antara anak kalimat semua itu. Jangan ingat bulan turun atap kan menghubungkan juga. Kalau atap dihubungkannya nanti dia mengumpulkan saja. Jadi itu maka di dalam Al-Quran itu sebabnya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Ilahu nafakat nanti akan kita ulang-ulang juga. Ini paling banyak di dalam Al-Quran adalah al-lazina al-lazih al-latih paling banyak ada sekali satu-satu nanti al-latih. Misalnya dalam surah Al-Mujadilah Al-Mujadilah ada itu nanti. Ilahu nafakat intahaina nadu'u ila Allah Allahumma fakihna fiddin wa'alimna al-hikmah wa'at-ta'wil subhanatallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh